Komunitas Garita Palmera di El Salvador memiliki salah satu hutan bako terindah negara ini. Menurut Unit Ekologi Salvador, ini adalah lahan basah terbesar kedua di negara ini. Air di kawasan ini agak asin, yakni campuran air tawar dan air asin. Semua jenis hewan hidup dan berkembang biak di sini, diantaranya gurita, pepiting biru dan lele putih. Namun perubahan iklim dan tekanan lingkungan lainnya semakin berdampak negatif pada kawasan penting ini. Masalah terbesarnya adalah air di sini semakin asin. Untuk melindungi sumber daya alam penting ini, komunitas lokal bekerja sama dengan LSM, seperti Unit Ekologi Salvador, untuk memantau kesehatan lingkungan di wilayah ini. Sejumlah kegiatan mereka antara lain penghijauan, pembersihan kanal mangrove, dan peningkatan perlindungan tumbuhan dan satwa. Menurut Kementerian Sumber Daya Alam El Salvador, kawasan ini telah kehilangan lebih dari 60 persen cakupan bako sejak tahun 1950. Dan dalam beberapa tahun terakhir, hutan bako juga telah dirusak oleh angin topan kuat, deforestasi, dan praktek pertanian lokal. Kini juga ada lebih banyak bendungan di kawasan ini, dan itu mencegah sungai-sungai menggenangi air di lahan basah, yang bisa membawa lebih banyak tekanan pada hutan-hutan bako yang penting ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.